Musik Biopark Indonesia masih di Sijunjung, mengeksplor potensi taman bumi ranah Minang. Kincir air tak hanya dimiliki Belanda, si negeri tulip saja. Di Sijunjung juga terdapat kincir air yang menarik untuk dijadikan tempat wisata. Tapi untuk melihat si kincir ini, saya harus melewati. Wow, oh my god. Wah, kita ada batu licin gede banget di situ. Ini jadi kita mesti reksa hati-hati kalau misalnya lewat di songai ini, karena kebetulan lagi habis hujan, akhirnya agak keruh, terus juga alirannya agak deres nih. Untungnya ada bambu-bambu yang jatuh yang bisa kita jadiin tumpuan buat tegangan. Setelah melalui deras dan licinnya sungai, dibalas saya di spot yang cukup aman untuk berpijak. Di Batang Siruka, masyarakatnya masih memanfaatkan kincir air untuk membantu mereka mengairi sawahnya. Nah, di sini ada 14 kincir air, tapi tiga yang hanya beroperasi. Kenapa? Karena memang belum masa panen. Tapi ini berhubung lagi musim hujan, ini arusnya agak deras untuk bisa melihat kincir airnya. Nah, bagi masyarakat di sini, kincir air ini disebut dengan kincir air. Jadi, kincir air ini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, tidak hanya dimanfaatkan untuk mengairi sawah, tapi dimanfaatkan juga untuk menumbuk padi. Nah, berhubung zaman sudah semakin modern, jadi proses menumbuk padi bisa menggunakan mesin. Kenapa masyarakat di sini masih mempertahankan kincir air ini? Karena kalau menggunakan kincir air, bisa nyala selama 24 jam. Sebelum adanya kincir air, warga di sekitar Jorong Padang Datar, Kabupaten Sijunjung kesulitan mengairi sawah. Karena ketinggian lokasi persawan mereka berada di atas permukaan sungai. Warga harus berjalan mendaki dan membawa jeriken ke mata air jika ingin mengairi ladang atau sawah mereka. Tak sanggup mengambil air untuk sawah, lahan sawah pun menjadi kering kerontang dan sering mengalami gagal panen. Namun, masa kekeringan itu sudah sirna. Adanya kincir air ini, air dapat mengalir ke 430 kepala keluarga dan mengairi 5,5 hektare lahan persawahan. Tradisi mengairi sawah adalah salah satu tradisi yang masih dipertahankan warga Sijunjung. Dan masih ada lagi tradisi lain yang masih dipegang kuku masyarakatnya, yaitu rumah gadang. Uniknya, di salah satu kawasan rumah gadang di Sijunjung, dijadikan homestay atau tempat penginapan. Eh pe, saya maaf ya alamin langsung masuk aja. Lalu bisa jelasin gak sih konsep dari homestay di Sijunjung ini? Kalau homestay, penghubungannya berbawur dengan penghubung rumah. Nah, ini kalau misalnya itu bisa jelasin sedikit gak pe? Ruangan-ruangannya atau bagian-bagian dari rumah? Langsung aja kita ke kamar. Oh, ini kamar aku ya? Wah, ini kamar aku ya, teh. Ini sini, deh liat deh. Jadi, ini gak ada pintunya, cuman dibatasi oleh, apa nih? Tirai aja ya, terus ada sekat-sekat kayunya. Sederhana, tapi kayaknya bakal seru sih menginap di sini. Terus apalagi ini, teh, yang unik? Ini padi, apa lebih padi? Ini padi bawahnya. Oh, disebutnya apa, teh? Palobe padi. Palobe padi, di mananya padinya? Ini padi di dalamnya, Pak. Oh. Wah. Ini apa padi? Oh, ini padinya. Nih. Jadi di sini ada palobe padi. Biasanya dijadikan tempat untuk istirahat juga ya? Ya, istirahat. Nah, untuk merenggakan badan. Yang tidur di sini bisa untuk mengobat di remati. Oh, gitu? Iya. Wah. Ini berhubung saya. Badannya agak pegel-pegel nih. Sekarang saya mau istirahat dulu. Saya mau coba. Mau mastikan nih, benar gak ini apa kata ya, teh. Kalau misalnya kita istirahat begini, itu bisa menghilangkan semua pegel-pegel dan rasa rematik ya, teh. Istirahat dulu ya, teh. Si Junjung sadar akan pentingnya alam yang ada di daerahnya. Daya tarik keunikan dan keindahan alam serta tradisi yang dimilikinya dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Penginapan atau homestay rumah gadang adalah salah satu perwujudan bagaimana masyarakat memanfaatkan alam dan tradisi untuk meningkatkan perekonomian warga. Saat ini terdapat lebih dari 70 rumah gadang yang dapat digunakan para wisatawan. Pengunjung dapat menikmati bagaimana hidup bersama masyarakat Minang aslinya. Setelah menjelajahi si Junjung, melihatkan ekorragaman lanskap alamnya, menikmati biodiversitinya, dan menyaksikan kultural diversity-nya, serta merasakan kemajuan masyarakatnya dalam mengelola aset yang daerah mereka miliki, menjadikan si Junjung Rana Minang berpotensi untuk menjadi geopark Indonesia. Nah, kita berbenah, menestarikan alam kita, dan menempatkannya untuk kemajuan kehidupan kita dan anak cucu kita nantinya. Saksikan terus perjalanan saya, masih menelusuri potensi geopark Rana Minang di episode selanjutnya untuk Geopark Indonesia. Terima kasih. sub indo by broth3rmax